Ada satu kisah, ada seorang ulama yang dia memberikan makanan yang sangat lezat, harganya mahal, kepada orang yang IQ-nya jongkok, kalau bahasa kita orang idiot. Dia ngasih makanan lezat itu kepada orang idiot, tetangganya. Lalu dikritik sama anaknya, loh bapak ini ngasih makanan kayak gitu, itu terlalu mahal bagi dia. Ini makanan yang bernilai, dia nggak bisa ngerti nilai makanan. Kenapa dia dikasih makanan yang seistimewa ini? Kan bagi orang ini kisah yang penting warat beres, karena dia orang idiot. Kalau dia orang yang berakal, normal, dikasih makanan yang istimewa, nanti pembalasannya akan semakin rasa terima kasihnya akan istimewa. Berhubung ini orang idiot, dia nggak ngerti harga makanan, ya mungkin bisa jadi cuma dimakan dikit, setelah itu dikecer-kecer atau gimana. Apa kata beliau? Betul wahai anakku, orang ini tidak tahu harga dan nilai makanan ini, tapi Allah maha tahu. Jadi sekalipun kita berbuat baik kepada orang lain, namun orang tadi tidak memberikan balasan dan tidak memberikan penghargaan kepada kita, maka tanamkan pada diri kita Allah maha maha tahu. Para nabi, mereka itu memberikan kebaikan kepada umatnya seluas-luasnya, semaksimal yang mereka kerjakan. Tapi bagaimana balasannya? Umatnya membalas kepada para nabi dengan sejahat-jahatnya. Nabinya memberikan yang terbaik, umatnya memberikan kejahatan. Seperti layaknya kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Sang nabi memberikan yang terbaik, tapi umatnya memberikan keburukan. Maka, nabi SAW itu para nabi ketika di hari kiamat, bahkan di antara mereka ada yang nangis karena menangisi umatnya yang banyak masuk neraka. Siapa beliau? Musa AS. Musa itu mengajarkan kebaikan tujuannya apa? Agar Bani Israel selamat di akhirat. Sampai Musa nangis. Kenapa umatku yang selamat tidak lebih banyak dibandingkan umatnya Muhammad. Beliau tidak sanggup untuk menahan kesediannya sampai nangis. Beliau berharap mendapatkan kebaikan untuk agar umatnya dikasih kebaikan. Tapi umatnya dulu, Adaw Musa. Mereka menghina Musa AS.